Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi kita di channel youtube Discuss, diskusi bareng Eka Anas Mantep Dan kita Di episode ini Disponsori oleh Beberapa usaha UKM temen-temen gue Ada mie gendut Dan juga ada Apa namanya Hei, boba hei Kali-kali minum ya Tapi juga disini Ada di sebelah gue Kalau dilihat buahnya gak mungkin Tau sih orangnya siapa ya Tapi Ini adalah sobat gue Temen kerja Temen jadi kuli Seperti iklanan dulu Sampai sekarang Udah sering dibantu Gue juga Di Karirnya The Branda Dan gue juga Ada Om Darbots Disini Om Darbots Darbots Bots Iya Nama lu tuh Kalau udah dilihat dari ini Dari guru SMP lu ya Jangan dikasih tau Nama sih Iya, iya Anonimus aja Udah Sok-so anonimus Kalau lu gak kena suaranya Pasti keren nih Gue bohong nih Bawa orang Oke Buat Dabotnya kan Sebagai Cinnamon Graffiti lah ya Bisa disebut Tapi Mungkin ini ada pertanyaan Yang udah sering ditanya Di tempat-tempat lain juga Tapi Lo Sejak kapan sih Lo inget Mulai Ngegambar Dasarnya Kalau bakat lo Ada disitu Sebenernya gue gambar sih Dari kecil sih Maksudnya kayak Gue seneng banget Nyoret-nyoret Apapun gitu loh Kayak maksudnya gue Gue seneng gambar Tapi gue bukan gambar Yang emang Kayak gambar bagus Misalnya gambar orang gitu Orangnya bagus Gak kayak gitu Gue emang lebih suka Ngedoodling sih dulu Kayak di buku lah Di kertas apa lah Jadi emang gue coret-coret Aja sih Gambar-gambar robot Monster-monster gitu sih Dulu waktu kecil ya Jadi orang-orang dulu ya Iya Emang lebih kayak gitu sih Sebenernya maksudnya kan Kayak kalau mau main graffiti Kan juga emang Nyoret-nyoret apapun gitu Jadi emang dari kecil tuh Gue gak bisa ngeliat Media kosong Sebenernya gitu Kayak media sekolah lah Apa gue coret-coret semua Jadi kayak emang Dari kecil sih Gue suka gambar sebenernya Suka nyoret lah Tipe yang dulu kecil Ngerikuti orang tua Karena rumahnya abis Kayak segitu juga sih Kalau ke kecil lah Biasanya Oke Terus Yang nge-inspire Yang nge-kickstart lo tuh Dari komik Film Atau apa sih Atau tokoh apa gitu Sebenernya sih Kalau emang Inspirasi gue gitu Sampai gue ketemu Karakter-karakter itu Sebenernya Kalau dari kecil tuh Gue suka banget Film-film monster Sebenernya Kayak Apa sih Godzilla Terus Ultraman Megaloman Jadi kayak emang Karakter-karakter yang gede Monster yang ngancurin kota Gitu-gitu loh Jadi Itu salah satu inspirasi Gue ketemu Monster-monster Monster yang gue bikin sekarang Sebenernya seperti itu sih Lebih ke film-film Jepang Apa Jepang-Jepang Jaman dulu Godzilla sih King Kong Godzilla gitu-gitu sih Apilnya ketertarikan apa tuh Buat dalam Gue ngerti Gue juga bingung sih Kayak keren aja gitu Kayak Iya destruktif gitu Maksudnya kayak Apa ya Maksudnya Pada zaman itu kan kayak Masih manual gitu loh Kayak lu pake Pake baju Terus kayak Kotanya set Gue kayak ngeliatnya keren aja sih Ngancurin kota Jadi kayak Ya kayak Monster itu ada gak sih Waktu kecil gue berpikir Monster itu sebenernya ada gak sih Kayak Ya gue bertanya-tanya itu Dan Kayak keren aja sih Karakter monster itu Apa ya Gede gitu Kayak waktu kecil gak tau Apil gue kenapa gitu Gue gak tau sih sebenernya Iya 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 Tapi Beranjak remaja tuh Itu Lu pasti udah ada interest lain Sebenernya kan selain Gambar juga Ya maksudnya Berhubungan juga sih Ya maksudnya kayak Dari gue gambar Terus gue sempet main skate juga sih Dari Dari SMP sih Kayaknya gue main skate Sampai SMA Itu gue main skate Dan Ya maksudnya Masih berhubungan lah Kayak Kultur Apa kultur skate Pada zaman itu kan Juga emang Menggambar Apa Graffiti ada juga Visualnya kuat Grafis juga Visual grafisnya kuat juga Jadi emang Kayak gitu sih Kayak skates sih mungkin Yang emang Abis itu gue juga ngeliat Hip hop Pada zaman itu Gitu kan Pada zaman Ya maksudnya gue anak tua Gitu ya Kayak lo gitu Umur 90 Apa Tahun 90an Itu kan kayak Di the golden era of hip hop Gitu ya Terus jadi kayak Gue grow up Apa Gue tumbuh dengan itu juga Jadi kayak Gue inget banget Waktu itu majalahnya apa ya Rap Rap Apa Ya jaman Kita masih ngeliat majalah lah ya Mesti beli majalah Luar tuh dimana sih Di Melawai Rubino Apa-apa gitu ya Majalanya vibes Namanya Ada lebih lama lagi Oh iya Rap Rap Apa Ada yang lebih-lebih Ininya lah Lebih undergrounder lah Jadi kayak Ya gue jaman SMP Udah ngebaca itu lah Sampai SMA Jadi kayak emang Hip hop Ya sebenarnya gue gak tau Berhubungan apa Enggak ya Tapi maksudnya Pada zaman Namanya kan hip hop itu Berhubungan dengan graffiti Tapi sekarang itu kan Udah broad banget gitu Maksudnya Graffiti ya bukan Belum tentu hip hop Orang anak-anak punk Anak-anak apa Juga banyak Yang melakukan graffiti Sebenarnya gitu sih Lu lahir gede Yang besar di Jakarta Jakarta gue SMP mana SMP mana SMP gue di daerah Mestik SMP 11 gue SMP 11 Terus kalau SMA 70 gue 70 ya Nah 70 itu gue Kayak Ya pada zaman gue itu kan Jaman Tauran ya Tauran Geng-gengan Apalagi di 70 Gitu kan Dari Tiap angkatan Punya nama Geng Gue nyoret-ngoret Apa namanya Nama geng Sekolahan gue Di bus Di Tembok-tembok Apa namanya gue itu? Zapatista gue Jadi kayak Ya gitulah Mulai Mulai Apa ya Mulai Mengenal Vandalisme Sebenarnya Dari SMA Gue Nama Darbot Juga Dari SMA Jadi kayak Dapat sisa 70 By Darbot 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 Jadi kayak Emang dari situ Sebenernya Gue mulai Interest Di Graffiti Sebenernya Gitu sih Walaupun Formatnya Masih primitif Dalam artinya Cuma Nulis nama Gitu ya Iya Emang Fundamentalnya Sebenernya Graffiti Menulis nama Sebenernya Emang Maksudnya Kalau lo Ngomongin Graffiti Yang core Menulis Menulis nama Tagging Tagging Itu kan Graffiti Oke Prinsipnya Apa disebut Dia pengen Namanya As a Character As a Person Biar diperkenal Iya Jadi kayak Macem-macem sih Tapi lebih Kayak Apa ya Kalau Pergerakannya Zaman dulu Kan emang Ya di New York Itu kan Keluar Apa Graffiti Itu kan Emang Karena Pada saat itu Yang Apa Komunitas Apa kayak Sekelompok orang Yang emang Tertekan Gitu lah Jadi kayak Menulis nama mereka Dimana-mana Untuk Sebagai bagian Dari protes Gitu kan Di kereta Di Di Sabway Dimana-mana Gitu Jadi Awalnya Seperti itu Tapi Along the way Kan itu Lebih kayak Ego pribadi Gitu kan Karena Lu kan Nulis nama lu sendiri Nulis hape Gitu kan Ngerti gak lu Tapi kan Dengan berkembangnya jaman Macem-macem Graffiti Ada yang Ada karakternya Ada Lebih ke Muralnya Ada yang lebih grafisnya Jadi kayak Emang udah berkembang Jauh banget Jauh banget sih Objektifnya Tujuannya Iya Oke Terus Oke Kita lanjut Ini Discuss Kita Ini mungkin Interview Yang paling syariah Karena Di Backing Terekspor kultur grafiti itu SMA itu SMA sih Ya lebih tahu lah Lebih tahu Karena gue kan suka gambar Terus kayak Pas SMA gue tahu Nyoret-nyoret Di jalan Lebih tahu Di situ sih Sebenarnya Dari SMA SMA Ya ke kuliah Kayak teman-teman gue Melakukan grafiti Oh ini apaan nih Ternyata ada grafiti Jadi kayak emang Begitulah Maksudnya mengalir Dengan adanya Karena zaman dulu Kan gak segampang Sekarang untuk lo tahu Pulau terluar Kayak lo cuma tahu Dari video MTV lah Atau dari majalah Jadi kayak Masih mengira-ngira Sebenarnya gitu Tapi emang dari zaman itu Terus Proses Penemuan Karakol cumi Itu Langsung direct Ketemu Atau Ada prosesnya Terus kenapa gak Singa Gajah Kemarut Itu ketemu Pas zaman gue kuliah Sebenarnya Jadi kayak Ya kalau ngomongin grafiti Kan Lu ngulis nama Lu kan Kalau gue ngomongin grafiti Gue tulis aja Nama gue darbot Dimana-mana Tapi kayak Gue tuh selalu kayak Aduh gue gak pengen Gue pengen beda Dari yang lain Gue gak pengen Sama-sama Yang udah ada Gimana gue bisa Stand out Diantara yang lain Istilahnya gitu lah Terus Ya gue Mulai lah Cari-cari Karakter apa ya Apa gue bikin karakter aja Oh enggak Gue inget banget Waktu itu Mata kuliah Apa ya Pokoknya ada tentang Ngebahas tentang Masalah simbol Lisme Apa terus Icon-icon Nah Disitu tuh kayak Dia jelasin kayak Dia jelasin kayak Iya kayak Semua simbol itu bisa menjadi Bahasa visual yang sangat kuat Gitu loh Tanpa lu harus Nulis apapun disitu Orang bisa tahu itu adalah Identitas seseorang Atau sesuatu Gitu Iya Kalau ngomongin ke bahasa komersinya Logo lah Gitu Menarik juga ya Gitu kayak Ini Teori kayaknya bisa Pengen gue buktiin deh Gitu kan Terus kayak Abis itu kayak gue mencari-cari Apa ya Gue Sebelum jadi si cumi Sekarang nih Macem-macem tuh Bentuknya kayak Kayak gue Dulu tuh warna-warni Terus kayak ada yang lucu-lucu Itu sampai akhirnya Entah kenapa Kayak kayaknya ini aja deh Gue pengen Oh awalnya kenapa cumi Ya karena itu sih Gue suka makan cumi Iya Terus gue pernah baca di interview Katanya Kayak kerana aja lah Lu bilang Karena bisa Bisa nge-hitamin Bisa nge-buang tinta Kayak gitu Iya Itulah dibalik lagi Ke monster kan Maksudnya gue Ngeliat cumi itu Bentuk monster kecil gitu Kayak dari bentuknya itu Kayak monster gitu Kayak Ini bentuknya kayak Banyak tentaklenya Kalau nggak salah juga itu Adalah salah satu binatang Yang proses evolusinya Dari zaman Bener Kraken apa sih Zaman dulu Emang ada versi gedenya Zaman dulu Katanya gitu kan Terus kayak Terus gue suka makan cumi Kayak yaudah lah Gue bikin yang kayak Cumi-cumi aja lah Banyak tentaklenya Segala macem gitu kan Ya itu proses Sampai akhirnya Apa namanya Masih cuma gitu doang gitu Kayak gue cari lagi Ini Kayak ini bisa jadi Alter ego gue kali ya Kayak Ya kayak gini nih Kayak Gravini kan selalu Mukanya ketutup gitu Akhirnya kayaknya karakternya Mukanya Cuma kelihatan sininya aja deh Kayak gue itu jadi karakter itu Tapi mukanya jadi seperti itu Terus kayak itu tuh Alter ego gue gitu Gue itu Kalau apa namanya Kalau biasa ya kelihatan mukanya Tapi kalau gue jadi Kalau gue mau gambar Apa gambar karakter gue Muka gue ketutup Gak kelihatan Ya udah gitu aja Kayaknya gue bikin aja udah Sepenting apa sih buat Anonymity Atau Apa namanya Apa ya Ketidaktahuan identitas Seorang Semua berakhir itu Karena kan Baya ngejaga Ya biar mukanya kelihatan gitu Termasuk lo kayak gitu sekarang Gini kan Mungkin ya gak ngerti kan Kenapa sih lo itu tutupin gitu kan Apa ada Kaitan Di awal Lahirnya dulu Di New York Eh di New York Gue gak tau gimana nih Di New York ya Banyak Kriminalitas Dan juga Maka yang ngejaga Sebenarnya Kalau Anonymity Anonymous itu Ya karena Kalau di luarnya gitu ya Maksudnya di Amerika Di Eropa tuh Udah ada namanya Gravity Squad lah Jadi emang yang Emang pure vandal Vandal atau bomber-bomber Itu ya emang Melakukan kegiatan kriminal Dan udah ada Ada apa Ada lawnya gitu lah Dan sampai mereka Polisi sendiri tuh Bikin Bikin Apa namanya Divisi polisi Khusus graffiti Gitu jadi Sepenting itu Kalau disana gitu kan Kalau disana Sepenting itu lo Graffiti Apa bisa dipenjara gitu Karena sedangkan disini Sebenarnya kan Ya lo semuanya Abu-abu lah gitu loh Maksudnya kayak lo mau ngapain juga Masih bisa cincai gitu kan Tapi Awalnya seperti itu Maksudnya kan kayak Kultur itu kan Kultur bawaan gitu Kayaknya seru nih Gak bisa kelihatan mukanya Tapi long the way Kayak ngapain juga kelihatan mukanya Tapi Gue kepikiran kayak Kayaknya seru ya Muka gue gak kelihatan terus gitu Kayak gue udah mikir Mikir gimmicknya sih Sebenarnya gitu loh Kayak gue pengen Ngebuktiin juga Gue gak perlu Nulis nama gue Di karya gue Sama halnya Gue gak perlu tunjukin Muka gue di Mana-mana Tapi yang orang lihat Ada karya gue gitu Jadi kayak Gue pengen Gak ngeliat orangnya Tapi ngeliat Gambar gue aja Gitu sebenarnya Jadi orang juga jadi penasaran Yang mana sih Yang gambar ini Siapa sih Jadi kayak Seseruan aja Sebenarnya gitu sih Tapi penarang gak ya Kayak lo kan Sering di tap sama brand Gitu kan Terus yang Kayak Brand minta Ayo belum dipublish Tapi sama Mas Darbote Gitu Gue selalu bilang Dari awal Gue gak malu Jadi emang Iya walaupun Kalau ngomongin Apa namanya Pers gitu Pers conference Media kadang suka Ada yang colongan Gitu ya Suka ada yang colongan Foto Tanpa gue Mukanya ditutup Gitu loh Kayak pers conference Segala macem Itu agak susah Tapi Itu sih Kalau emang Emang dari 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 pihak Yang kerjasamanya Gue udah minta Dari awal Gue gak kelihatan mukanya Sekarang Background kayak tadi Kan lo besar Dan tinggal di Jakarta Begitu kan Sebenarnya penting sih Menurut lo Elemen Apa namanya Geografis Atau background lo Haditan lo Karena Gue termasuk yang Kita temukan kerja dari dulu Ngikutin karya lo Pertembangan lo Itu Emang Cerita Tentang Jakarta Sebenarnya Jadi kayak Masa sih Karakter gue Cuma gitu Doang Gue harus punya Lebih deep lagi Ini tak apa sih Gitu Dan gue Mengalami Maksudnya Gue hidup Lahir dan hidup Di Jakarta Gue harus punya Sesuatu yang Pengen gue Sampaiin Walaupun gak Literal Gitu Makanya Gue anggap Temanya Lebih ke Jakarta Makanya kenapa Si karakternya itu Pake monster Itu adalah Gue menghadapi Kota Jakarta Gitu Kota Jakarta Gue bilang Sangat keras lah Pada zaman gue Gue bilang Maksudnya kayak Apalagi gue mengalami Hal-hal yang Lumayan tough Kayak SMA Gue tawuran lah Gue ngalamin Gue harus pulang Naik bus Gue dikejar-kejar STM Gitu kan Gue pernah Ke bacok Juga pernah Jadi kayak Pernah gue Bacok Sini gue Pernah Bacok Tauran Jadi kayak Kerasnya Jakarta Gue mengalami Itu lah Maksudnya Naik bus Ya lo ngerti lah Pada zaman SMA Naik bus Pake baju SMA Itu Serem banget Gue ngeliatnya Apalagi Soalan gue Banyak musuhnya Pada zaman itu Terus Masuk lagi Ke Trisati Maksudnya Pada zaman-zaman Gue muda Itu Maksudnya Kuliahan gue juga di Trisati Misalnya ngeribut mulu Isinya kan Terus kayak Itu kan peralihan dari 98 ke reformasi juga Gue mengalami Jadi kayak Jadi gue nganggap Jakarta itu keras banget sih Kayak Lo bisa Orang sebaik apapun Hidup di kota Jakarta Bisa jadi Kayak monster Ngerti lo Kayak Lo bisa meluapin Kemarahan lo Jadi kayak monster Itu analogi gue Tentang si monster itu Yang gue alamin Dan gue yakin Gak cuma gue doang Sebenernya gitu Kayak Semua orang di Jakarta Pasti mengalami itu sih Oke Saya berlihat ke Ke banyak Audiense Mungkin yang Bener Dan gue yakin gak sih Gak cuma di Jakarta Maksudnya kayak Di kota besar lah Maksudnya Semua masalah Di kota besar Itu pasti Dibikin lo jadi kayak Monster Lo ngomong Dengan orang Final Domicili Mungkin secara lo udah Bisa banget Tinggal di luar Iya akan beda sih Kak Lo tinggal di luar Kayak Apa namanya Sebenci-benci nya lo Ma Jakarta Lo tetap cinta sih Kalau gue sih gitu ya Kayak lo pasti akan Maksudnya Lo kangen dengan Lo tumbuh disitu Terus tiba-tiba lo pindah Akan beda sih rasanya Hidup kembali Ngaruk ke Apa namanya Dorongan berkarya lo gitu ya Mungkin ya Mungkin ya Gak tau gue Karena dulu gue juga Awal Gue kan dari Serimu Nikat jurusan kuliah Dulu di Australia Terus Disana lo rajin Begitu nyampe sini Buat gue malah Ilang Emang lo males aja Mungkin Mungkin Nah Lo ini pertama kali nge-tag Cungguin lo dimana Kalau yang Bentuknya sekarang banget nih Maksudnya yang udah Pertama kali sampai Kayak sekarang Gue kembangin sampai sekarang Gue di Bandung Gue kembali Oh iya Bikinnya Bikinnya di Bandung Karena Tahun berapa tuh Tuh 2000 Awal Enggak sih 2004 2002 Gue lupa deh Itu gue bikin di Bandung Sama anak-anak Lagi kebetulan lagi ke Bandung sih Emang lagi Lagi jalan ke Bandung Terus kayak Lagi Mau gambar lo gitu Yaudah Terus kayak Entah kenapa gue keluarin Ah karakter yang Akhirnya gue temuin ini Itu dengan Udah format Kayak gitu putih dulu Si cumi hitam putih Iya Ya Masih Jelek banget sih Proba sih Dimanis kotanya Udah ilang kali Wah udah ilang sih Gue lupa tangga kotak Pokoknya Gue lupa Ini kan Aksi graffiti Sebenernya Ya kalo lu tanya Aksi vandalisme Terus Oh bener lo untuk Ya fakta itu Gimana Dalam artian Sebatas mana Yang menurut lo Itu Ngedekor Sebatas Aksi mana Kalau itu udah Vandalisme Emang Vandalisme sih Udah gak ditawar lagi Gitu Kayak core nya graffiti Ya vandalisme Gitu loh Disturbing public property Iya Jadi kayak Tapi Balik lagi ke masing-masing individu Gue bilang Maksudnya Mungkin pas zaman gue muda Gue nyoret dimana-mana Gak peduli apa Tapi Sekarang semakin lu Semakin tua Semakin berumur Lu kan akan semakin mikir Gitu kan Apa iya gue sampai tua Ngerusak property Mulu Maksudnya Cuma gini-gini aja Gitu kan Ya makanya Akhirnya gue bikin Sesuatu yang merusak Tapi Menurut gue bagus Gitu loh Iya 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 Kayak Apa namanya Misalnya ada Ada tembok bagus Apa ada tembok Biasanya Yang udah udah Gambarnya cuma Coretan apa gitu Namanya atau apanya Tapi sekarang gue bikin Lebih Bagus secara estetika Dan Ini ada minimnya Gitu loh Jadi kayak Gak sekedar Menghancurkan Tapi gue menghancurkan Untuk membuat sesuatu yang baru lagi Kalau gue gitu Seh Destroy to create Yes Iya gue juga Jadi kita pasti Di studionya Cinemasta nih Kan ada di Sektor 2 Ada Kalau lu warga Bintaro Masuk dari Sektor 1 Bisa ada plan di depan Bang apa tuh Bang Mandiri ya Dari dulu Ada Teknikan darbers itu Gak tapus-apus Gak tapus-apus Baru ya gue Lu baru bukan Baru Yang di atas Itu baru Baru Gitu Jadi ya emang Itu sih Kayak Ya maksudnya kalau kepikiran Kayak udah tua Ngapain lu manjat-manjat begituan Gitu Gue juga pas naik Kayak anjing Serem juga ya Jadi gak ya Ya jadilah udah nanggung gitu kan Jadi kayak Ya Gue masih Nyari Adrenalin Apa Trill-trillnya gitu Gue masih nyari sebetulnya gitu Makanya Gue masih gambar di jalan gitu sih Walaupun gak sesering dulu gitu ya Walaupun gak sesering dulu gitu ya Walaupun gak sesering dulu gitu ya Tadi pagi sebelum interview Gue telah kan Oke jam berapa ya sore Oke Gue pagi ngebomb dulu ya Gitu Gitu Masih aktif Perlihatan Tiba-tibanya tuh tuh Bo Kenapa sih prakteknya jadi Masalah buat Para bomber gitu Karena Padahal kan area publik juga Dan Ya misalnya Open space Yang bisa di Inspirasiin sama siapa aja gitu Nah Masalahnya tuh tiba-tiba Tiba-tiba ini emang sengaja Ngerti-tiba Kayak Ya adalah beberapa orang Beberapa kasus Yang emang Meniban Spesifik Orang atau spesifik Kru gitu Kayak ditiba-tiba sengaja Tiba-tiba sengaja Bukan meniban Dengan gambar yang bagus lagi Tapi nibannya tuh Kayak misalnya gambar Apa Graffiti yang bagus gitu Tiba-tiba kayak cuma Amat roll up-nya Amat tagging-nya Jadi kan sebenernya Kalau istilahnya di graffiti tuh Ngebiff lah Nyari masalah lah Sebenernya itu Balik lagi dari New York Sebenernya gitu Kayak kultur itu tuh Kental banget dinuyur Sampai sekarang gitu kan Maksudnya Kalau lo ngeliat Jaman gua Kayak gambar Sama-sama Gambar rame-rame Semua Apa Saling Bareng-bareng gitu Respect Kalau anak-anak sekarang tuh Kiblatnya ke Bomber Vandal Fundalisme lah Kayak core-nya lah yang Apa namanya Graffiti tuh harus Letter doang Graffiti harus Bombing Graffiti harus Vandal Jadi banyak Padre-nya Bukan jadi Kayak mereka balik lagi Ke roots awalnya Sebenernya seperti itu sih Ya maksudnya banyak lah Dalam semua skena Pasti kan ada Kayak begitu kan Maksudnya Dari awalnya kayak gini Kan semua pasti berkembang Anak-anak baru ini Balik lagi ke roots-nya Tapi Yang mereka lakukan tuh Kayak mereka nyikat semuanya Yang mereka nggak lihat Bukan sesuai dengan mereka mau Disikat semuanya Gitu sih Itu jadi kayak Langkah regresif nggak Menurut lo Pasti Sekarang yang gue denger Ape Berantem beneran sih Fisik ketemu Fisik Iya Gimana nih kalau tempat gitu ya Gue maksudnya kan lebih Lebih ketemu Ya ketemu Janjian Terus kayak Gitu lah Serus itu gitu Bener bener Sampai segitunya gitu Ya gue sih Sebagai yang udah tua kayak Masih banyak Yang tiba-tiba di badan gue banyak Orangnya itu itu aja Gue tau gitu Tapi dulu Dulu gue sempet gue ladainin lah Kayak Tiba lagi Apalagi Tiba lagi Aduh Nggak kuat kayaknya Ngadepin bocah-bocah Nggak jelas ini kan Jadi kayak Udah lah di minum aja Lu tau orang yang mana Dan gambar kayak gimana gitu Tau Belum mereka ketemu Di tengah jalan aja Ampol kali Tiba ya Tapi maksud gue kayak Prinsip gue sekarang kayak Lu tiban 10 Gue gambar 100 gitu Maksudnya Ada beberapa kasus yang Ditiban-tibanin Sampai dia berhenti Nggak gambar lagi Gitu lah Kalau gue mah bodoh amat Lu kaleng lu cuma 2 Kaleng lu ada 1000 gitu Gitu Iya Karena aku nggak yang lebih praktis Nggak buat lu pernah Pake medium line Nggak ada Maksudnya kayak Digambar di petas dulu Atau di foto-opi A0 gitu Ya itu hitungannya bukan graffiti sih Jadi lebih kayak Apa ya Whitpaste sticker gitu lah Maksudnya ya Ngomongin graffiti toolsnya udah pasti Spray paint sih Sebenernya gitu sih Oke Harus itu Kalau Iya Balik lagi Kayak Core-nya itu Oke Pake Spray paint Oke Oke Itu menurut lu Masih Jadi fenomena Underground sih Karena dia penunjutan Akhirnya dari Sekultur Nggak kelihatan Di permukaan Kadini kan Terus Kak Tapi sekarang udah Expose Sini Masih jadi fenomena Itu dia Kalau gue bilang Di semua skena itu Pasti yang Underground itu Masih ada sih Kak Kayak yang tadi gue bilang nih Pelaku yang Yang Vandal ini Gue bilang Underground Sebenernya kalau dia nggak Sikat sana sini Gue respect banget Sama mereka gitu Kayak tiba-tiba Dia bisa gambarnya yang Aneh-aneh gitu lah Kayak di Billboard Mana nih orang Majatnya gimana sih Gitu kan Kayak spot-spotnya Aneh-aneh Bener-bener aneh-aneh Yang kayak ini Spiderman apa gimana ya Bisa Bisa Kayak naik-naik kemana gitu Terus kayak Gitu Maksudnya itu yang gue bilang Underground gitu Dan mereka nggak Untuk saat ini Karena masih muda kali ya Gue nggak tahu Kayak mereka tuh Masih Through to their roots Aja gitu Nggak yang mau commercial Gue nggak mau apa Ya mungkin belum butuh duit Kali ya Gue nggak tahu deh Maksudnya dalam semua skena Gue yakin begitu sih Kak Kayak pasti masih ada Yang underground Tapi Dengan berkemenganjaman Pasti kan ada yang Udah Udah Establish Udah Komersil Pasti ada Gitu sih Iya Gua ingat ada Di sekitar 2007an ya 2006 Atau 5 bahkan Apa Pergerakan Namanya Brandalism Brandalism Di Perancis Seperti Eropa Brandalism Kalau nggak salah Jadi Ini Kru Tegers Dari Tegers Dari Tegers Jadi Komeril Brandal Ini Komentar Terus Itu Lu ngeliat Itu kalau bisa dibilang Cukup Kritis Dan Ada Mesejnya gitu Disini Ada Tapi Nanggung Kayak Maksudnya Kayak Gue ngeliat Ada yang kayak Seperti itu Tapi Ujung-ujungnya Kayak Kalau ngomongin graffiti Ujung-ujungnya Ya Mereka sebenarnya Ngari fame sih Oh Nyari Nama mereka terkenal juga Gitu lah Bukan Bukan ngomongin Apa ya Bukan ngomongin Sosial politik Itu enggak Oke Ujung-ujungnya mah ya Gitu sih Pengen nyari yang ini aja Yang apa ya Target yang paling gampang gitu ya Iya Jadi kayak Ya mikirin diri sendiri Ya sebenarnya graffiti itu ego sih ya Maksudnya kayak ego yang bikin gitu Jadi ya Begitulah Lu masih Keep in touch gak sih Semuanya ngasih finishing glass yang jauh di bawah lu Dan Masih Apakah ada komunitas itu lu mesti Masih Maksudnya kayak Yang tua-tuanya kan Punya komunitas dan tokoh namanya Gadu House gitu kan Dan itu Mereka Tetep Maksudnya gue Selalu berangga mereka yang bikin skena graffiti itu tetep ada sih Maksudnya segede bisa gede gitu ya Bisa luas sampai satu Indonesia gitu terus Sampai muda-muda pun tetep kok gue Maksudnya justru mereka yang kadang suka kontak-kontak gue gitu Kayak Om gambar yuk disini Mana spotnya Maksudnya kan Gue masih suka gambar gitu kan Masih suka gambar keluar Dikasih spot yang keren ya Masih gue tolak gitu Jadi Justru mereka-mereka yang Berani kontak gue Ada beberapa yang takut gue Gue kira lu Sombong apa ya Lu kontak gue aja kali Lu kasih gue spot yang bagus Kali gue naolah Kalau bisa pasti gue gambar bareng sama lu gitu Jadi kayak emang Justru mereka yang Ya sekarang dengan Instagram sih Dengan gampangnya lu bisa Message gitu kan Ya 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 Tegor gitu Tegor aja udah Jadi ya masih Makanya gue tau gosip-gosip Anak-anak jaman sekarang ya dari muda-muda gitu Oke Karena gue tau Gue Gue sebagai pelaku juga pemerhati skenaknya juga sih sebenernya gitu Hmm Dari Dari Sembaran di sosial media itu Iya Kembali lagi di Channel Discuss Saat tadi kepotong sama Maghrib Dan kita adalah Penganut Islam Syariah yang Cukup berbakti Jadi kita Close dulu tadi Tapi sebelumnya mau kita Minum dulu Minuman boba dari Hey Kalau mau mesen dari Heyboba.id Misalnya Ada Gula Arenya Dan Menitif banget rasanya Bobanya juga gak terlalu keras Oke Lalu udah lelah Thank you Heyboba Udah ng-support kita Dan juga Mie gemuk Eh Mie gendut kok Mie gemuk 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 Lalu Lu masih berhubungan sama generasi Temen-temen Grafit businessman Baru gitu ya Dan lu bilang Sep yang bentrokan kaya gitu Ada dua geng besar di Jakarta Nah Itu Berarti Lu kalo dijalan Melihat Pemandangan itu dengan mata yang berbeda Dan lu nge scanning Bener, sama halnya juga Spot mana yang bisa lu gambar gitu Jadi kayak tiap lu jalan tuh Pasti lu akan scanning gitu Ini mana ya, ini mungkin bisa kali ya Jadi kayak emang Tapi sekarang tuh Dulu tuh gua enaknya gak banyak Kalau sekarang tuh mesti cepet-cepetan Kayak bukan gua doang yang kayak begitu sekarang itu Maksudnya gudang-gudang juga kayak begitu Kayak gua mesti gambar ini Besoknya atau minggu depan yang mau gua kesihkan Udah digambar Jadi kayak Sekarang tuh gua ngerasih cepet-cepetan aja sih Siapa cepet dia dapet gitu Dan kalau udah keblok Lu juga gak bisa lu tiban lagi tuh Maksudnya secara etika Iya secara etika gak gua tiban Kalau lu tiban gua nyari masalah gitu Sekarang gua begitu Oke, itu udah pasti ketahuan nih lu siapa orangnya Dan kayak gimana Oh gitu ya Tapi juaranya lu at hotel sih Siapa mau nimbang tuh segedekaban Asli Itu sendirian buat apa ada Itu ada tim sih sebenernya kan Apa namanya gua juga ngerjain selama tiga mbak Sebulan hampir sebulan lah Itu ada sepuluh orang bantuin gua Tim lah Jadi ya emang Sampai saat ini gua bisa bilang itu karya paling gede Gua sih Masterpiece lah Itu masterpiece gua Sekarang itu lah gua bilang gitu ya Itu lu udah sketch dulu Itu prosesnya juga lama kak Kayak ada berapa sketch yang gua kasih sampe akhirnya mereka proses itu sih Setahun kok abar setahun Tapi lu dikasih ukuran nih Iya ya Dikasih Kan mereka udah ada apa Desain gedungnya kayak gimana gitu Jadi gua lumayan lama sih Karena sambil nunggu mereka pembangunan juga kan Pembangunan gedungnya gitu Karena gua dikontek pas emang gedungnya belum jadi gitu loh Kayak lu Mesti kasih beberapa sketch untuk digambar Kenapa yang gak tinggal lebih banyak gedung kayak begitu ya Karena Kalo yang Temen-temen yang pernah Mungkin cukup beruntung bisa keluar negeri gitu ya Maksudnya mah kayak negara kayak Perancis atau Jerman, Berlin, Paris gitu Itu banyak gedung Bener Itu dia sih Maksudnya kayak Kenapa gua ngambil project ini Ya karena gua pengen sebenernya pengen ngebuka jalur nih Sebenernya bisa juga loh Kayak di luar gitu Maksudnya Gedung tuh digambar tuh bisa gitu loh Gitu ya Ya sebenernya Semenjak itu ya udah mulai banyak Walaupun gak sting Gak segede gedung-gedung gitu ya Jadi kayak mungkin Skopnya lebih kecil lah gitu Tapi Paling gak ngebuka Nata publik Untuk hal itu sih Kalo gua ngerti sih Lu pernah berhubungan sama Autorita gak sih buat Dari ngertian Komunitas DKI gitu Gimana regulasinya Gini-ginian Antara konteks sama mereka mungkin Gue Gue terakhir gambar di Ini kan Dimana Duku atas Rowongan Duku atas Oh iya betul Itu gua lumayan kaget sih Kayak tiba-tiba ya Dari PM Prof Dari PM Prof gitu Dari PM Prof gitu Maksudnya kayak Ya gua biasa kan Ya maksudnya istilahnya gua gak pernah berhubungan sama Pemerintah lah Sebelumnya gua gak pernah sama sekali gitu kan Malah mereka yang Mereka tau gua gitu loh Jadi kayak Ya walaupun itu yang Nunggu konteks gua banyaknya staff ahlinya lah Staff ahlinya Gubernur gitu kan Karena mereka emang lebih open dan lebih muda gitu Terus ya kita mau lu yang gambarnya Oh gitu Ya maksudnya Ya istilahnya kan gua menggambar ya mengotori Jakarta juga gitu kan Gua kan gambar kalo di jalan kan gak pernah minta izin atau gimana kan Jadi Tiba-tiba malah justru dari PM Prof nya minta Gua gambar kan kayak Oke Gitu Kocak aja sih Sampai 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 mereka Apa Mengenali karakter gua kan Berarti Begitulah Oh iya lumayan ya Opin lu tentang Figur kayak lo Atau seniman lain yang Boleh dibilang gimana ya Dikomersialkan Sama beberapa break or waratnya Gimana lu Gua bilang sih Selama Gini Gua gambar Eh gua Apa namanya Gua Melakukan semuanya gitu loh Kak Jadi Gua Ya gua gak Gua gak Enggak Munafik ya Gua butuh duit juga gitu loh Maksudnya Ehm Dengan bertambahnya umur lu Lu kan semakin mikir ke hal itu Gitu kan Ehm Apa namanya Tapi Gua tetep melakukan apa yang Roots nya Gua tetep gambar di jalan gitu loh Mau gua sekomersial apa Kayak gua ngambil Kolaborasi sama apa Kayak Ehm Pameran di galeri Kayak itu kan semua komersial gitu Tapi Gua tetep balik lagi Melakukan Roots gua Gua tetep gambar di jalan kok Walaupun gak sesering dulu gitu ya Hmm Kayak Kayak apa Ya orang-orang pun juga Masih Kayak gila loh Udah Sesibuk itu tetep aja Masih keluar di jalan gitu Jadi kayak Ya Gua selama gua masih bisa Masih kuat Gua akan terus gambar di jalan sih Kak Iya Gitu Jadi kayak Bisa dibilang kayak adik sih sih Kayak hobi adik Maksudnya kayak Umuran gua Orang pasti Hobinya apa sih gitu Gitu misalnya main futsal, main basket Atau ngapain gitu kan Main golf gitu kan Ya kalo gua hobinya gambar di jalan gitu loh Jadi gua Gua pagi sih justru sekarang Gua pagi Iya Maksudnya lebih sering pagi Dibadi malem Kalo malem udah gak kuat Ya kadang suka Malem masih gitu Tapi kayak Besoknya masuk angin gitu Hahaha Terus Ya pokoknya lu gak completely detach Dari Iya Iya Maksudnya gak ada yang salah kok Maksudnya Gak usah So munafik lu Jadi komersial Apalah ya Lu ini di jalanan gitu Ya iya emang bener Tunggu aja sampe lu banyak Kebutuhan untuk keluarga lu Ada tapi yang beropin gitu ya Banyak pasti yang muda muda lah Yang belum mikirin duit Pasti ada Gitu kan Tapi maksud gua Ya balik lagi lah Apa lu mau begitu aja Terhadap society lu gitu kan Enggak kan Iya 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 Cuman ngepandalah gitu ya Iya iya Lu juga seorang pekerja kantoran Apa yang Belum memutuskan Apa Yang bikin lu belum memutuskan Untuk full time jadi seniman tuh Gua bilang kalo gua Dari dulu Gua berhenti kerja nih kak Gua ngamping gak bisa kayak sekarang sih Iya juga sih ya Ya iya Kayak gua Kayak gua kerja cari duit Sebagian itu untuk Nonsupport idealisme gua Gerti gak lu Gua Gua bisa tuh bilang Misalnya ada kerjaan nih Ya tolong gue ini Gua gak mau Iya Karena gak cocok dengan idealisme gua gitu Gua gak bisa kayak gini Gua gak perlu khawatir gua makan apa Karena gua ada gaji Gerti gak lu Ada gaji yang lain gitu loh Jadi Makanya gua Cari cara Gua tetap bisa survive Tapi Idealisme gua bisa jalan Gua bisa jalani idealisme gua lah Karena lu ngejalanin idealisme lu tanpa Perut lu penuh Juga kan susah gitu Maksudnya Alhamdulillah lah gua gak harus mengalami Seniman yang miskin dulu Gitu loh Dalam arti kata lu gak bisa Sampai gak bisa makan Gak bisa apa gitu Tapi Gua berpikiran ya Yaudah gua kerja Untuk Membiayai Idealisme gua Sebenernya gitu sih Oh iya iya Kenapa makanya gua tetep Kerja Gua dulu sempat sekantor Ramadha Harbud Dari tahun 2005 Sampai 2009 Gua ternyata Lumayan lama Di sebuah agensi perikalanan Multinasional Duduk dari sampingan Belakang-belakangan Formasinya Terus Kalau gua 8 jam kerja nih gua liatin Itu 5 jamnya ngegambar 5 jamnya ngegambar 5 jamnya kerja Pokoknya emang Namanya Brandel 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 beneran nih Gua baru ngerti kenapa nih Eka Bandnya Brandel ya Emang Brandel Bangsak banget sih Jadi emang Jadi emang Kalau boleh dibilang Passionnya darah daging yang berdaput Udah 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 3 jam Udah 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 lo selalu open buat temen-temen atau generasi baru yang ngajak lo kolaborasi gitu terus mereka nge-DM lo terkadang mulai kaget kayak oh ternyata gue pikir lo bakalan susah atau bakalan sombong itu sepenting apa tuh buat lo untuk ya berarti itu lo menurut lo penting juga untuk menurunin entah ilmu atau semangat atau spirit gitu ya iya iya pasti gitu karena ya yang tadi gue bilang gue sebagai pelaku juga penikmat gitu loh pengamat gitu sekarang ini udah sampai mana sih namanya mau kayak gimana sih karena kan yang ngebawa kedepannya yang muda-muda gitu loh yang tuanya cuma menginspirasi aja nantinya gitu loh tapi mau dibawa ke arah mana yang muda-muda ini gitu karena gue bilang pentingnya pentingnya apa ya regenerasinya seperti itu sih dan itu udah akhir di acara kalau mau ngecek-ngecek karyal lo kerja lo dimana buat? gue aktif di instagram sih di ad darboz ad darboz di a-r-b-wt-z website ada nggak buat? website gue udah nggak aktif aktif dong nggak dikumpulin disitu tapi kalau bisa follow bisa cek di instagram darboz disitu dan lu ada youtube juga nggak follow ya? ada tapi nggak aktif gue paling aktif social media cuma instagram sih sebenernya instagram banyak kalau mau lihat ya update pameran atau apapun itu dan juga merchandise bahkan keluar lagi buat ya nanti ya iya ada nunggu pesen-pesen ya siap thank you om boti siap dan kalau dicek langsung instagramnya dan juga instagram kita ada di add discuss media dan kalau misalnya lo mau subscribe please banget tambahin dan juga ada like nya jangan di jempolin dan juga terimakasih untuk jempol juga buat hey bener nggak nih hey betul heyboba.id dan juga meegendut terimakasih buat supportnya mudah-mudahan bisa sampai ke refresh rate berikut-berikutnya agar dikasih makan kita-kita gitu dan kita akan ketemu lagi di episode yang discuss berikut terimakasih udah menyaksikan terimakasih om darboz thank you Assalamualaikum